Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Tita Monika, dan di video ini aku masih membahas tentang beasiswa GKS. Di video ini aku akan membahas tentang jenis beasiswa GKS. Jadi GKS ini menyediakan program beasiswa untuk undergraduate degree dan juga graduate degree. Nah, pendaftaran untuk jenjang tersebut dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Global Korea Scholarship Graduate atau disingkat GKSG. Yang kedua, Global Korea Scholarship Undergraduate atau disingkat GKSU. Nah, yang ketiga, Global Korea Scholarship University Industry Cooperation atau disingkat GKSUIC. Terus apa sih bedanya? Terus mana juga yang buat S1, mana yang buat S2, atau S3 gitu. Nah, jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Global Korea Scholarship Graduate atau GKSG. GKSG ini merupakan program untuk pasca sarjana atau graduate degree. Nah, jadi ini untuk master, doktoral, dan juga research. Selanjutnya adalah periode program. Nah, untuk yang pertama itu adalah jenjang master. Ini periodenya totalnya tiga tahun. Yang pertama, di tahun pertama adalah training bahasa Korea atau kelas bahasa Korea. Ini selama satu tahun, kemudian ditambah dua tahun periode degree. Selanjutnya adalah program doktoral atau doktoral degree. Satu tahun pertama adalah training bahasa Korea, ditambah tiga tahun program degree. Selanjutnya adalah program research. Nah, ini untuk masa studinya adalah enam bulan sampai dengan satu tahun. Selanjutnya adalah periode pendaftaran. Untuk GKSG ini dibuka pada bulan Februari. Selanjutnya adalah application track atau jalur pendaftaran. Untuk GKSG ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah embassy track, dan yang kedua adalah university track. Untuk embassy track, dokumen pendaftaran dikirimkan ke Korean embassy atau kedutaan besar Korea. Sedangkan untuk university track, dokumen dikirimkan ke universitas di Korea secara langsung. Nah, ini bisa menggunakan jasa ekspedisi ya. Nah, untuk penjelasan tentang perbedaan university track dan juga embassy track, ini aku buatkan video terpisah ya untuk lebih detailnya. Selanjutnya adalah Global Korea Scholarship Undergraduate atau kita singkat GKSU. Nah, program ini merupakan program beasiswa untuk associate degree dan juga bachelor degree atau D3 dan juga S1. Selanjutnya adalah periode program. Nah, untuk associate degree, ini periode programnya 1 tahun kelas bahasa Korea ditambah 2-3 tahun degree program. Untuk bachelor degree atau S1, ini programnya 1 tahun kelas bahasa Korea dan juga 4 tahun degree program. Selanjutnya adalah periode pendaftaran GKSU. Nah, program ini dibuka di bulan September. Selanjutnya adalah jalur pendaftaran GKSU. Nah, untuk GKSU ini jalur pendaftarannya dibagi dua, yaitu embassy track dan juga university track. Untuk embassy track, ini bisa untuk semua rumpun studi, sedangkan university track ini hanya untuk sains dan juga engineering. Selanjutnya adalah Global Korea Scholarship University Industry Corporation atau disingkat GKSUIC. GKSUIC ini merupakan program baru yang baru diluncurkan di tahun 2022. Ini merupakan program untuk associate degree dan juga bachelor degree. Nah, ini untuk peruntukan jenjangnya, ini sama seperti GKSU. Nah, terus apa sih yang membedakan antara GKSU dan juga GKSUIC? Nah, jawabannya adalah pada sistem pembelajarannya. Untuk GKSUIC ini, departemen akan menggabungkan antara kurikulum di universitas atau di kampus gitu ya, dengan praktek langsung di industri atau pengalaman langsung. Nah, selanjutnya adalah periode program. Untuk GKSUIC ini, periode programnya sama seperti GKSU, baik untuk associate degree maupun untuk bachelor's degree. Selanjutnya adalah periode pendaftaran. Untuk GKSUIC ini, periode pendaftarannya sama seperti GKSG, yaitu pada bulan Februari. Selanjutnya adalah application track atau jalur pendaftaran. Nah, untuk GKSUIC ini hanya bisa didaftar dengan jalur university track. Nah, sampai sini dulu video kali ini dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang bersiap untuk pendaftaran GKS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax